Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Endak pergi ke warung seorang gadis remaja di Palembang di Begal Dengan senjata tajam Sepeda motor serta dompet koran diambil pelaku Dua kurir narkoba ditangkap saat mencoba menyelundupkan 2 kg sabu-sabu dari Riau Menuju ke Mesuji Kabupaten Ogan Komring Ilir Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komring Ulu Mulai menjalani serangkaian manasik haji Penyelundupan sabu-sabu asal Pekan Baru Riau Ke wilayah Mesuji Kabupaten Ogan Komring Ilir Berhasil digagalkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Selain menangkap 2 orang kurir Pihak BNN juga menyita barang bukti sabu-sabu seberat 2 kg Dua pria asal Sumatera Barat Adi Mulyono dan Edi Endriadi Tak berkutik saat dibawa ke kantor BNN Provinsi Sumatera Selatan Keduanya ditangkap karena mencoba menyelundupkan 2 kg sabu-sabu Asal Pekan Baru Riau Menuju wilayah Mesuji Kabupaten Ogan Komring Ilir Tertangkapnya kedua tersangka ini bermula dari adanya informasi Tentang pengiriman narkoba dalam jumlah besar Petugas yang menyelidiki laporan tersebut bergerak cepat Dan menangkap keduanya saat melintas di jalan tol Palembang Lampung Berdasarkan hasil pemeriksaan Kedua tersangka sudah 2 kali Menyelundupkan narkoba asal Riau ke wilayah Mesuji Kabupaten Ogan Komring Ilir Kalau barang ini kan dari Pakan Baru Yang dia ambil dari Pakan Baru Dari panunnya itu yang di dalam penjara tadi ya Kemudian dia dipesankan saja untuk mengantarkan barang ke sana Artinya dia menerima upah? Menerima upah Petugas menduga Keduanya merupakan jaringan pengedar narkoba lintas Provinsi Palembang Riau Atas perbuatannya kedua tersangka akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika Yang ancaman hukumannya 20 tahun penjara Penjara seumur hidup Atau bahkan hukuman mati Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang Ya informasi lainnya ratusan calon jemaah haji Asal Kabupaten Ogan Komring Ulu Menjalani serangkaian manasik haji di Islamik sentar Seluruh calon jemaah haji diminta untuk menjaga kesehatan Menjelang keberangkatan mereka ke Tanah Suci Sebanyak 232 orang calon jemaah haji Asal Kabupaten Ogan Komring Ulu Mulai mengikuti rangkaian manasik haji yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Oku Pelaksanaan manasik haji kali ini Digelar di Komplek Islamic Center Kota Batu Raja Kabupaten Ogan Komring Ulu Para calon jemaah haji diberikan pengetahuan Tentang tata cara ibadah haji selama di Tanah Suci Seluruh jemaah haji diminta untuk tetap menjaga kesehatan Menjelang keberangkatannya menuju Tanah Suci Pesan penjagaan jemaah bahwa terus update situasi kondisi terkini yang ada di buka dan di batidah Karena situasi selalu berubah-ubah Yang pasti jaga juga kesehatan Saling jatuh, saling tolong Kompak-kompak secara sesama jemaah ini Supaya semuanya bisa mengikuti ibadah haji Dari awal sampai selesai Nyelusuk, aman, lancar Badan sehat Dan kembali lagi ke Indonesia dengan selamat dan sehat Pemda Kabupaten Ogen Komering Ulu juga berjanji Akan membantu transportasi calon jemaah haji menuju asrama haji di kota Palembang Kami tadi sudah minta tolong carikan bis yang bagus dan lancar Jangan sempit-sempit Kalau memang misalnya untuk menangkut di kapasitas Kita buat dengan lima bis Kalau paca di sembilan bis Jadi ada lapang, ada lancar Syukur-syukur mereka pasang seloncuran dalam bis itu Jadi nyaman, aman Sejauh ini masih ada lima orang calon jemaah haji Asal Ogen Komering Ulu Yang belum melunasi biaya perjalanan haji di tahun 2023 Untuk itu, calon yang belum melunasi Diminta dapat segera menyelesaikan sisa pembayaran Sebelum tanggal 12 Mei 2023 Jika yang bersangkutan tidak melunasi biaya haji Maka akan ditunda keberangkatannya Deddy Rwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogen Komering Ulu Pemerintah Kabupaten Ogen Komering Ulu Akan mengganti kartu tanda penduduk KTP elektronik Ke KTP digital Lantaran langkahnya Blanko E-KTP Selain lebih mudah dan cepat pengerjaannya KTP digital dinilai lebih aman Dan tidak mudah hilang Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan Kaum milenial Sebagai sasaran utama pengguna KTP digital Langkahnya Blanko KTP elektronik atau IKTP Membuat pemerintah Kabupaten Ogen Komering Ulu putar otak Kini mereka merencanakan peralihan IKTP ke KTP digital untuk keluarga Secara bertahap, KTP elektronik yang masih berupa fisik Nantinya akan dihilangkan dan akan diganti menggunakan KTP digital Hanya saja pada penggunaannya Warga harus memiliki ponsel pintar Untuk itu pada tahap awal Pemerintah memprioritaskan KTP digital Untuk kaum milenial dan pelajar Yang juga sebagai sasaran utama Awal kita sasaran ke milenial Dikarenakan KTP digital ini Harus masyarakat harus mempunyai Seluruhnya mempunyai HP Android Yang makanya kita utamakan untuk milenial terlebih dahulu Agar sasaran kemasyarakat nanti tidak mengalami kendala Nantinya para pemohon cukup membawa IKTP dan telepon pintar Pemohon diwajibkan mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital data pemohon Untuk disinkronisasi oleh petugas server data Selain mudah dan cepat dalam pembuatannya KTP digital dinilai lebih aman dan tidak mudah hilang Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komeringulu Songket pemulutan selatan menjadi salah satu produk UMKM unggulan di Kabupaten Ogan Ilir Karena memiliki warna dan juga motif yang khas Kain songket yang umumnya digunakan masyarakat Sumatera Selatan Untuk menghadiri acara adat pernikahan, kitan, dan upacara cukur rambut bayi Sumatera Selatan terkenal dengan kerajinan kain songket yang dibuat dengan alat tradisional Seperti kain songket dari desa Mayapati kecamatan pemulutan selatan Kabupaten Ogan Ilir Yang memiliki beragam motif Seperti motif delapan bintang, bunga cina, naga saung, cantik manis, bintang berkait, dan mawar bintang Karena membuat songket sudah berlangsung turun-temurun Hampir sebagian besar perempuan di desa Mayapati bekerja sebagai perajin songket Biasanya kain songket digunakan masyarakat Sumatera Selatan Untuk menghadiri acara adat pernikahan, hitam, dan sejumlah upacara adat lainnya Songket ini turun-menurun dari zaman Sriwijaya Sudah sering mati songket ini Semoga jaya terus songket ini Tetap diterima masyarakat Tetap diterima masyarakat Jadi pacak nyari duit, kamennya itu Sebabnya pencarian songket ini lah Ini mata pencarian daerah ini Iya, mata pencarian OI ini songket galuh Untuk menghasilkan songket yang berkualitas dibutuhkan waktu yang cukup lama 7 hingga 9 hari Harga kain songket yang ditawarkan cukup bervariasi Mulai dari Rp700.000 hingga Rp1,5 juta Tergantung dari bahan dan tingkat kesulitan Untuk memasarkan kain songket pemulutan, perajin masih bergantung kepada para pengepul di kota Palembang Perajin berharap dengan kemajuan teknologi Hasil kain songket pemulutan selatan dapat lebih dikenal Hingga kemancanegara Deddy Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Oganilir Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini Saya Auriga Gustina Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian dan kebersihan Terima kasih atas perhatian dan kebersihan